Intro Memasuki awal tahun 2024, Baim Wong masih diresahkan dengan penipuan giveaway yang mencatut namanya. Suami dari Paula Verhoeven itu pun menulis di akun sosial medianya soal himpuan untuk berhati-hati agar tidak tertipu dengan modus penipu yang menggunakan foto dirinya dengan suara yang seolah berasal dari Baim. Kasus ini pun memang bukan yang pertama. Sebelumnya banyak beredar soal dugaan penipuan yang mengatasnamakan Baim dan Paula yang meminta untuk mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang sebelum hadiah dari Baim berupa uang ratusan juta rupiah diberikan kepada si pemenang giveaway. Seperti inilah Paula berkomentar. Saya disuruh bayar biaya administrasi sebesar 1.200.000. Nah itu Bu untuk biaya administrasi itu bukan biaya administrasi ya Bu ya itu untuk biaya tanggung jawab untuk penarikan dana sebagai perusahaan surat dan proposal Bu. Dan Ibu juga jangan khawatir dana tersebut itu akan tetap kita kembalikan beserta hadiahnya dan akan ditransfer kembali Ibu bersama dana hadiah Anda. Penipu! Kau itu penipu! Mau cari makan kau tipu orang! Kita selalu bilang sih kalau misalnya apa namanya kalau kita kasih hadiah kita gak pernah kasih asur bayar kan sebenarnya kita pun juga selalu kalau misalnya aku juga sering inventory gitu diincangkan kalau kita tuh lagi gak ngadain giveaway plus kalau kita ngasih hadiah pun gak mungkin kita kenakan biaya. Niat baik Baim untuk membantu sesama sayangnya disalahgunakan oleh penipu. Di tahun 2020 pernah tersiar kabar adanya penipuan yang mengatasnamakan Baim yang awalnya tidak dipedulikan namun semakin lama semakin mengkhawatirkan karena terus bertambah jumlah korbannya. Saat itu Baim Wong pun juga melaporkan kasusnya ke pihak berwajib agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dengan adanya kejadian serupa Paula pun kembali mengingatkan agar selalu berhati-hati dan juga waspada jika ada yang meminta untuk mentransfer sejumlah uang demi mendapatkan giveaway dari sang suami. Karena hal ini pun sudah biasa dan sering terjadi. Saya itu sebenarnya dirasakan sudah lama sih ya, sudah hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi. Semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau gak apa disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Dan yang tadinya, tadi saya tidak pernah menggubris ya. Saya kira satu-dua orang. Tapi ternyata tiba-tiba ada teman-teman artis saya menanyakan hal yang sama. Ada Toko Zaki, Melana Ricardo, ada Arifalina Estema. Semuanya whatsapp saya ini. Benar gak im? Teman gue dapet. Kenapa saya juga membuat laporan ya Pak ya? Saya membuat laporan mengenai kasus ini karena sudah meresahkan kita semua. Banyak loh, Mbak. Banyak banget yang sudah tertipu. Kalau di DM, random ya Mbak. Pasti banyak yang minta bantuan, minta di kue, kayak gitu. Tapi ya udah biasa sih kita. Banyak sih pastinya. Makanya kan kita selalu kasih tau kalau misalnya harus berhati-hati ya. Pasti banyak yang salah ngundang. Sidang lanjutan kasus gugatan cerai Iris Bella kepada Amar Zoni rencananya akan dikelar esok hari, Kamis 4 Januari 2024. Sidang di Pengadilan Agama Amar Zoni yang kini masih menjalani hukuman atas kasus narkoba yang ketiga kali dikabarkan tengah mengusahakan untuk direhabilitasi. Apakah pengajuan tersebut akan dikabulkan? Mengingat Amar Zoni pun sudah beberapa kali direhabilitasi. Ya update-nya proses hukum berjalan. Alhamdulillah Amar kan kooperatif. Kemudian juga kan ya di BAP semua kan ya insya Allah udah selesai. Ya tinggal sekarang kan prosesnya kan proses menunggu P19 dari jaksa. Bagaimana apa ada keturangan, ada yang perlu ada P19 jaksa petunjuknya apa. Kemudian juga kan proses kita mengajukan asesmen TAT atau asesmen medis. Karena itu kan yang menentukan apakah orang ini wajib direhabilitasi apa tidak. Dia ini adalah korban dari peredaran narkoba. Jadi dia pecandu, dia ini orang sakit. Orang sakit ini kan gak harus kita obati. Gak bisa kita jauhin. Kalau kita tengok pasal 54 sepanjang dia pecandu, dia kan wajib direhabilitasi. Karena ini orang sakit. Orang sakit ini kan untuk menyembuhnya harus direhabilitasi. Kalau tidak ya, kalau enggak ya kan sakitnya makin parah lah. Kalau apabila tidak dilakukan pengobatan terhadap yang sakit. Di sisi lain, orang tua Amar, Suhendri Zoni Arufi, diketahui masih belum tahu atas kabar sang anak yang kembali tertangkap dalam kasus yang sama. Lalu bagaimana kondisi kesehatan ayah Amar Zoni pada saat ini? Benarkah setelah memikirkan Amar Zoni yang terjerat narkoba, sang ayah pun juga dirawat karena mendengar Iris Bella menggugat cerai putranya. Bapak belum tahu sama sekali. Bapak belum tahu, makanya TV ataupun HP itu kita sakit. Bapak belum tahu, mengingat kondisi Bapak. Mungkin belum harus tahu juga. Nanti kalau sudah agak sehatan sedikit baru kita kasih tahu. Bapak masih di rumah sakit, dirawat intensif ya. Jadi kita doanya saja, saya kira-kira semua. Keterangan dari pamannya Amar yang mengatakan bahwa Bileone kan sakit kanker ya. Kanker yang sedimpat. Otomatis memang apabila dia pikirannya stres, itu akan membuat drop kesehatannya. Dan kemudian memang terjadilah memang gugatan itu. Nah ini yang bikin drop lagi Bapaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Halo pemirsa, cuma hot kiss ya setiap harinya. Anda akan menyajikan berita-berita terhot. Dan selanjutnya siapa saja deretan selebriti kita yang siap menyambut anggota keluarga baru di tahun 2024? Berikutnya jalani ibadah umroh bersama, Tegurian dan Ria Ricis, tepis kabar keretakan rumah tangganya. Dan terakhir secara eksklusif, Bedu berikan alasan mengapa dirinya menjual rumah. Jadi pemirsa, ikuti terus hot kiss bersama Seferin Zeliza, hanya seperti hot yang ada di hot kiss. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!